Halo guys kembali lagi dengan Secret Ultron dan kali ini kita akan main game Seven Knight ya mungkin banyak sekali dari kalian yang tidak tahu game ini game apa ya jadi game ini intinya kayak game RPG biasa ya tapi ya saya lumayan suka seru maininnya dan ini adalah satu-satunya game yang saya punya sekarang karena emang gamenya ini emang besar cukup besar ya ukurannya kalau kalian cari di Google Play Store gitu atau kayaknya sedikit gitu cuman 40 MB kalau di HP saya mungkin kalian bilang ah gede-gede dari mananya itu kecil Iya Kak itu kecil di Google Play Store nya kalian harus download lagi di dalamnya kalau kalian mau sama suaranya ya itu harus sampai 1 GB an ke atas itu saya ini kagak pakai suara ya saya kagak download eh apa data suaranya karena ya itu sangat besar sekali yaitu bisa ngabisin 2 GB bahkan 3 GB karena penyediaan saya itu cuma sampai 3 GB doang tapi enggak emang begitu ya jadi saya udah level 35 dan saya mempunyai banyak banget hero ya karena saya juga udah pernah mainin di tahun lalu kalau nggak salah bersama kakak saya saya tahu dulu itu dari kakak saya dan Oh kenapa ini ada lain lain tuh doi ada lain today salah hahaha jadi kita kalian kalian bisa lihat di sini ada banyak sekali pilihan di bawah ya ada hero kue sosial Google content package shop summon shop shop ada tiga shop ya intinya terus ada smart dan battle ya kalian pasti tahu betul itu gimana ya ya kalau kalian game RPG pasti tahu tapi ini kayak formasi gitu kayak strategi lah istilahnya ya ya jadi disini kalian bisa sosial ya kalian bisa berteman dengan teman-teman kalian dan kalian juga bisa kirim honor ya honor gitu nggak ketahulah tapi ya honor saya malah nambah tadi itu 29 kalian bisa lihat ya ya dan kalau kalian mau cari teman silahkan cari teman teman-teman Facebook kalian silahkan teman SNS Oh tapi saya temannya lumayan saya ada 24 hahaha Oke jadi disini juga ada event dimana event ini seperti yang kalian tahu ya begitulah mantap hari ini saya dapat 3 juta mantep besok 1000 1000 ruby ya ya oke di wa saya di wa maaf oke lanjut disini nah honor ini juga kalian bisa didapatkan oleh teman-teman kalian ya Nah Leo ada ada lima orang yang mengasih honor ya dan kakak saya juga akan main kan saya udah bilang tadi dan ini dia kakak saya yang mainin game ini Leonard ya kalian bisa add dia karena ya levelnya lebih tinggi tinggi dari saya jadi kalian kalian jangan add saya ya oke mantap nggak tahu itu kalian kedengeran apa kagak suaranya Oke disini 3 juta uh dan juga disini bisa ada wes selesai gitu objektif gitu Xiaomi the money atau tunjukkan gua uang gitu nanti kalian kalau udah kumpulin 300.000 koinnya bisa dapat 30 30.000 tuh kayak tapi enggak papa sih kalau rugi enggak terlalu rugi tapi lumayan disini kita mendapatkan apa ini ada monster monster segala Oh jelek boblok disini ada aduh apa ini ya apa ya yang saya pilih ya nanti dulu saya bingung kalau kalau selector selector gitu atau milih-milih begitu saya bingung nah disini ada guild ya disini saya masih belum tahu apa fungsi ambil ini tapi ya udah saya ambil juga aja dan disini mendapatkan reward check-in anggota guild silahkan periksa inbox Oke apa yang kita dapat dapat key atau kunci dan dapat Rp10.000 Oke kayaknya itu doang terus ada castle rush dimana kalian kayak mau apa ngelawan tujuh kesatria begitu ya Oh ya itu nomor satu sangat-sangat jago sekali ya ya saya kagak bisa karena ya saya masih ngop 30 itu masih tidak bagus ya tapi enggak papa saya ambil aja disini disini kalian bisa ready dengan hero-hero kalian dan kalian awan saja itu orang-orang dari Seven Knight itu tapi salah satu itu setiap minggu kalau eh tetap minggu lagi kan setiap Senin sampai minggu itu ya setiap hari ada sebenarnya disini juga kalian bisa auto clear ya dimana auto clear ya kayak auto clear jadi kalian kagak usah mainin tiba-tiba langsung selesai urusan selesai instan seperti anak-anak zaman sekarang seperti saya wish tapi ya dan kalian bisa mendapatkan skornya gitu 24 sebenarnya sih kagak terlalu ya kagak terlalu efek atau berpengaruh gitu buat saya tapi ya ada questnya mana lagi dimana kalian juga bisa menyelesaikan castelleras itu dan kalian dapat uh power up power up kristal ini nanti saya tunjukin mungkin ini videonya akan jadi dua part gitu atau gimana karena mungkin sangat banyak sekali ya dan saya bingung jadi mungkin sangat banyak kali ini sudah sampai 5 menit ya jangan buang-buang waktu di sini kita bisa smart ya gimana seles ada celestial tower ya ada Raid atau lawan naga gitu ya ada Tartarus kayak lawan Hero ya pokoknya ya celestial tower ini kayak tower dan disini steknya itu sangat banyak sekali saya baru sampai 19 karena saya juga enggak sering main ya no ada 41 tangga hahaha bukan tangga sih sebenarnya apa sih namanya eh stage atau levelnya gitu ya dan disini kalian bisa ambil semua dari Celestial tower Raid atau Tartarus dan juga ada looting-nya ya di sini kita ambil semua Wow lumayan di sini juga ada raid dimana kalian haa melawan-melawan naga ya kalian bisa lihat itu naga itu naga ada apa yang bisa terdegak ya banyak sekali itu naganya ya dan kalau apa namanya kalau red ini saya udah lumayan sering mainnya tapi ya sekarang udah jarang dulu tuh saya sering main banget dan baru sampai 17 ya terus kalian bisa dapet kayak dari naga gitu apa sesuatu dari naga lah pokoknya ya di sini juga ada Tartarus ya yang kalian akan koleksi bintangnya saya masih ini ya saya masih bingung kenapa harus bintang gitu loh Tartarus tuh apa bagi kalian yang tahu mungkin kalian bisa kasih tahu di bawah ya di komentar bawah dan disini saya sudah masih mencapai level 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 stage atau ya pokoknya level durah bingung saya mau ngomong apa soalnya banyak sekali fitur-fitur sini ya udah sampai enam karena saya ini yang paling jarang sekali saya mainin karena emang agak susah kalau saya nah disini juga ada shop banyak sekali ini dari kunci ruby gold topaz topaz itu kayak apa kalian bisa lihat itu kayak diamond gitu atau kayak gimana lah pokoknya saya susah jelasin topaz itu gimana juga ada Castle Rush ya dimana kalau kalian udah mainin Toto saya udah sampai 325 ya eh 2523 dan saya bisa beli selector nah Hero 6 atau 5 tapi saya nggak mau karena saya bosen karena itu Hero normal doang dan disini ada word boss ya saya kagak sering main tapi ya lumayan bagus ini ya jadi kalau kalian ada minat buat mainin silahkan di sini ada Agul tuar ya saya lumayan sering maininnya aja akhir-akhir ini tapi ya saya bosan juga karena enggak terlalu berguna gitu cuman membuat dapetin key atau kunci elemen main sama transferat ini layak itu kayak transfer gitulah apa kayak penambah level lah ngomong-ngomong itu kalau di sini levelnya paling maksimal tuh sampai 50 tapi sampai 50 nya itu belum kebuka tapi ya cuman sampai 40 doang dan kalau kalian udah mainin left apa Hero kalian sampai level 40 kalian bisa dapet ruby ya makanya saya ruby nya agak banyak dikasih tahu sama kakak saya orang dia udah main game ini juga udah beberapa tahun yang lalu ya di pengeluarannya 2015 mungkin karena itu kakak saya udah mainin jari dulu sampai 75 levelnya kalau nggak salah ingat atau mungkin udah lebih lagi dan di sini juga ada Celestial Tower yang seperti kalian saya bilang tadi tap dan dia itu kayak golden golden gitu gitu ya kayak gua mata uangnya tuh gold ya di sini kalian juga bisa beli sesuatu ya di sini tapi saya kagak mau beli meskipun saya udah sampai 1 juta karena saya temen mau nge-review doang di sini ada tertarus ya seperti eh apa yang namanya ya Hai emm kayak memberikan bukan memberikan sih yang membeli aksesori aksesori itu ada pengaruhnya buat Hero kalian tuh kalau kalian mainin terus di sini ada Smart ya yang saya masih belum dapet uangnya satu-satu pun karena saya bingung dapetinnya tuh dari mana meskipun saya udah mainin setiap hari ya terus ada gold trade nah disini ratenya itu saya masih belum bisa coba enggak tahu kenapa tapi ya lumayan lumayan ya ini lumayan lumayan pokoknya ada lain-lainnya ya bisa namanya kalian tuh diganti tiket daily dungeon atau ya dengennya tiket gitu tiket tiket bodo amat terus ada guild nama-nama guildnya kalian juga bisa ganti tapi kalau tapi saya kagak mau meskipun itu nol ruby terus ada tiket daily dungeon lagi ya dan selanjutnya mungkin kita ke saman siop ya karena yaitu ada lima jadi disini kalian bisa saman-saman begitulah ya begitu ada hero ada apa namanya pet ada aksesori ada 9 step ini ya step up tapi saya masih nggak tahu itu maksudnya kayak gimana tapi bisa dapet selector ya selector hero apa bintang 6 lumayan bagus dan 10 step ini saya juga masih nggak ngerti sama aja kayak 9 step tadi Oke jadi disini free summon ya yang apa namanya eh hero hero spesial ini tapi ya kadang-kadang dapetnya jelek no kan meskipun yang lu broto tapi enggak terlalu guna gitu loh buat ya buat saya tuh tidak terlalu berguna nah ini hero dari bintang 1-5 dan ini ya kayak biasa-biasa aja tiba-tiba dapat satu nih kan bener kan dapat bintang 1 ah ngeselinnya tuh gitu ya sama aja kayak gacha ya di sini at saya akan tunjukkan hero-hero saya ya sabar malah keluar lagi kan nah ini dia hero-hero yang saya sudah kumpulkan lumayan banyak ya Oh ada berapa ini ada 305 tapi maksimalnya 500 ngomong-ngomong saya kedinginan ya makanya saya ngomongnya agak gimana gitu ya di ade ya di sini juga ada nih yang bintang-bintang masih biasa terus kalian bisa mana nih contohnya Aduh salah salah tekan lagi kan nah ini misalnya nih kalian udah semuanya udah sampai berapa ya udah sampai level 40 lah hero nya terus udah ditambahin gimana misalnya nih kayak yang belum lima berapa siapa si atlan atlet dah susah banget namanya Atalanta ya power up kalian bisa sampai lima terserah itu mau bintang empat hero kalian berhamburan lalu bintang tiga bintang dua bintang satu sampai bintang lima saya kagak peduli karena itu kalian yang main mungkin ya sudah sampai lima pokoknya dia tuh bisa diaweken dan dulu toh awalnya tuh pakai emang baget koin tapi ada lagi satu lagi tapi sekarang udah dihapus sama developernya mungkin ya makanya sekarang awalnya tuh lebih gampang dan disini saya belum awalkan si Chris atau Dewa neraka nggak tahu itu hell Lord Dewa neraka kayaknya ya dan dia bisa jadi demon ruler Chris eh peraturan eh pengatur iblis Chris itu apa gimana saya nggak tahu bahasa Inggris ya kagak terlalu bagus ya di sini juga ada awaken ya awaken skill ya mereset semua skill cooldown diri sendiri merup menghidupkan kembali semua ala yang mati dengan efek immortal selama tiga turn selama semua ala yang menjadi kebal terhadap semua di buff dan dalam keadaan immortal jadi kalau teman-teman kalian bukan temen sih hero-hero kalian itu udah pada mati tapi si ding si Chris ini masih belum mati dan kalian mau udah dapet awaken apa awaken guide-nya itu udah full nah kalian bisa hidupin lagi temen-temen kalian hero-hero kalian yang sudah mati dan juga ngereset skill cooldown kalian begitu intinya begitulah dan disini saya akan kasih tahu apa itu transferet nah ya masih belum kebuka ha sebentar saya lihat dulu transfer 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 nah ini dia nah disini kan ada transfer kan nah jadi ini kayak kalau kita pilih satu nih saya ada banyak kan pilih satu setelah berhasil transfer naiklah max level sampai dua gitu tapi ya lumayan lumayan Wow harganya lumayan Wow ya bagi saya meskipun saya punya 10 juta itu masih wow ya tapi di sini apa dia si Helen ya ini berstatus normal hero ya jadi dia bisa pakai si Vina atau si Leah tadi yang saya bilang tadi tapi misalnya kalau kalian yang apa kayak ini nih si Kyle yang dia special hero Oh ya sebentar dia udah level 50 nggak bisa lagi nih siren nah diet kalau transferet nah kamu tidak memiliki material untuk transferet pergi kebantuan untuk informasi lebih lanjut tentu cara mendapatkan untuk mendap atau cara mendapatkan secara mendapatkan untuk mengetahui cara mendapatkan Vina ya meskipun tadi ada Vina atau saya boleh lihat nah kalau special hero ini harus hero yang sama gitu ya udah heronya yang harus sama gitu saya enggak punya hero yang sama ya eh sebentar coba saya gaduh nah iya kayak gini nih kayak kai kai ryele susah banget namanya jadi kalau misalnya nih kalian sudah awaken dan kalian mau naikin level itu kan harus transfer tapi kalau yang spesial Hero kayak gini kan nggak bisa nah itu kalian harus sama ya heronya supaya kalian bisa transfer dan nambah level lagi begitu dan maksimalnya tuh kayak sampai di lonceng Taraf Jonhe palanus minas pada ya pokoknya gitu-gitu ya sampai level 50 dan juga disini eh jangan jangan ini beda lagi Pak mana yang belum ya Nah ini kayak mulai dia kan ada awakening power up nah awakening power up ini kayak apa dia power up yang ini kan masih plus lima nih nah di bawah tuh ada plus lima nah kalau kita gunakan semuanya termasuk yang lima ini nah itu bisa sampai 10 tapi saya kagak mau ya kagak mau itu in apa naikin sebulan karena yang saya sedang naikin itu sih dilon ini ya abis dream Reaper dilon abis dream Reaper abis ngapain loh ya pokoknya kayak iblis gitu ya Nah best dia bisa pakai lima sama begini nah sampai 7 tapi kalau yang kayak power up kristal ini yang bintang 4 teman sampai lima doang tapi sedikit doang itu ya kalau buat si dilon dan misalnya kalau kalian mau nambahin nih kalau yang bintang 6 tuh bisa sampai 20 dan sangat susah sekali makanya saya baru sampai enam doang dan saya ini teman fokusin naikin levelnya sampai lima puluh tapi udah lumayan tuh darahnya Rp30.000 tapi kayaknya kagak sampai 30.000 itu ya maksudnya nggak sampai itu kagak lebih kayaknya ya di sini saya udah record berapa menit 16 menit Oke mungkin sedikit lagi aja ya mungkin video ini kagak terlalu saya edit ya karena saya bingung gitu loh mau mau ngeditnya apa di sini juga ada area yang tidak diketahui ya Jadi kalau kalian udah mainin 10 menit 20 menit sampai 60 menit atau satu jam kalian bisa dapet ini apa namanya hadiah terus dikirim ke inbox kalian kalian bisa claim dan dapat dark element Oke oke nah disini nih saya masih bingung ya mau pilih yang mana jadi mungkin saya nanti sendiri aja yang saya pilih ya dan disini juga ada battle ya itu ada banyak sekali ya mungkin saya akan reviewnya di next episode saja ya karena ini udah panjang sekali ini video udah 17 menit jadi ya terima kasih bagaimana sudah menonton ya jangan lupa untuk kalian lagi kalian bisa kalian suka dengan video ini subscribe juga channel ini kalau kalian kalian sudah berpikir kalau channel ini sudah bermanfaat buat kalian Iya dan juga komen juga pendapat kalian apakah game ini akan sesuai ekspetasi kalian atau tidak atau game ini atau kalian udah pernah ada yang main dan sudah levelnya lebih tinggi dari saya mungkin kalian bisa kirimkan tips-tipsnya kepada saya dan juga terima kasih bagi kalian sudah menonton dan bye selamat menikmati